Potensi hasil laut di perairan Natuna Utara dan sekitarnya bisa mencapai 1 juta ton per tahun. Tetapi hasil laut yang diperoleh oleh nelayan di Kabupaten Natuna dan juga sekitarnya hanya di kisaran 22 ribu ton per tahunnya. Dan ini adalah data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan yang mulai membangun sentra kelautan dan perikanan terpadu di Natuna. Perlukah dibangun sebagai gerbang depan Indonesia? Seberapa kaya hasil laut Natuna Utara? Saya bilang sambil nangkep ikan, ya kalau sambil mancing ya bisa kerja, itu batu. Ya pasang jaring atau bubu, kasihlah bubu. Ya, eh, bubu ya. Dicatat lho bu? Ajinannya pun di ajin jaring. Astagfirullahaladzim. Sore ini di Pulau Tiga, Sang Menteri berdialog dengan warga. Sebagai baris terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Kepulauan Riau memiliki kekayaan laut yang belum maksimal dimanfaatkan. Kamar pendingin ini menyimpan hasil laut Natuna Utara. Disiapkan untuk menjaga harga ikan agar tidak turun dan tetap stabil. Kapasitasnya saat ini 200 ton. Dan dalam tahap pembangunan selanjutnya, akan ada penambahan ruangan yang dapat menampung seribu ton hasil laut. Sebelumnya, satu-satunya ruang penyimpanan ikan sekabupaten Natuna terletak di Pulau Tiga, berkapasitas 100 ton. Hasil tangkapan nelayan kebanyakan jadi mubazir karena tidak tersimpan baik. Pembangunan sentra kelautan dan perikanan terpadu di Selat Lampa, Kabupaten Natuna, bertujuan untuk meningkatkan perolehan nelayan di sekitar perairan Natuna. Dari sini nelayan dapat menjual ikannya, tidak perlu melaut lebih jauh. Sentra ini sedang disiapkan untuk segala kegiatan dan kebutuhan nelayan lokal di sekitar perairan Natuna maupun pantai utara Jawa yang akan didatangkan guna mendongkrak angka komoditas hasil laut Natuna. Hasil laut yang diperoleh nelayan di Laut Natuna Utara mencapai 22 ribu ton per tahunnya. Tetapi potensinya bisa mencapai 1 juta 200 ribu ton per tahun. Ini angka yang sangat fantastis. Kita ilustrasikan jika dirupiahkan ada 100 ribu ton ikan kakap merah dengan harga 1 kilogramnya 60 ribu rupiah. Berarti bisa didapat sekitar 6 triliun rupiah. Ini potensi dalam bentuk rupiah dan hanya ilustrasi. Tetapi bayangkan betapa kayanya laut Natuna Utara. Butuh waktu panjang untuk memaksimalkan potensi laut Natuna Utara. Persiapan sentrak lautan dan perikanan Natuna dalam tahap pertama menarget 24 ribu ton hasil laut yang bisa diolah. Hanya naik 2 ribu ton dari hasil tangkapan sebelumnya. Bukan target muluk bagi tahap permulaan. Namun kendala yang ada di depan mata adalah pertimbangan transportasi bagi nelayan. Seorang nelayan dari Teluk Tabu butuh waktu 1 jam menuju Teluk Lampa. Sentrak lautan dan perikanan terpadu Natuna untuk menjual ikannya. Dari tempat bapak juga mungkin jauh berapa jam perjalanan. Kalau misalnya dari pulau bapak terus ke sini. Habis gitu hitung-hitungannya bapak gimana ketika nanti sentra ini jadi. Terus mau kirim ikan ke sini. Ya kami dari masyarakat kecil yang dari nelayan ya kami minta ya mudah-mudahan lah kami bisa dapat harga yang tinggi lah dari pabrik ini kan. Supaya kami bisa lebih makmur lagi, lebih jaya lagi kami kerja nelayan ini kan. Jadi kami gak terlalu tertindak seharganya gitu macam itu. Nah selama ini bapak menjual ikan yang bapak tangkap itu dari mana? Menjual di sekitar situ aja. Kadang kami kalau tongkol ini kalau musim macam ini kami ecerkan aja di kampung-kampung aja. Selain itu, limpahan hasil laut yang ada di sentrak lautan dan perikanan Natuna juga butuh jalur distribusi. Agar hasil laut Natuna bisa dijual keluar pulau. Kalau kita bicara tentang target, let's say per tahun dan juga kesiapan selanjutnya sampai akhir 2017 kah atau 2018? Ya, kami sudah bekerjasama dengan Kementerian Perhubungan dan Alhamdulillah sudah terjadi. Setiap dua minggu sekali kapal-kapal dengan jaringan tol laut itu sudah masuk ke Natuna. Nah sehingga kita punya jaminan setiap dua minggu sekali pasti akan ada produk yang bisa keluar dari wilayah Natuna. Baik ke mana Batam ataupun ke Jakarta. Pusat ekonomi baru di baris terdepan batas wilayah negara adalah fondasi bagi penguatan wilayah perbatasan. Sentrak lautan dan perikanan di Natuna adalah satu dari 12 lokasi yang rencananya akan dikebut pembangunannya untuk memaksimalkan pendapatan hasil laut Indonesia. Silvano Hajit, Natuna, Kepulauan Riau.